Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube Bas Bahan Ajar Youtube Channel Pada kesempatan kali ini kita akan membahas jawaban ayo kita berlatih 7.5 Alaman 169, bab 7, matematika kelas 7, semester 2, kurukulum dari 13 Ini pertanyaan-pertanyaannya kita akan membahas pertanyaan dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan videonya Terlebih dahulu saya akan mengajak teman-teman untuk mengklik tombol subscribe pada channel ini Klik like dan share pada video ini Agar channel ini terus dapat berkembang ke depannya dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat kepada kita semua Langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya 1. Lukislah sudut yang besarnya sama seperti pada gambar berikut A, B, C Jadi di nomor 1 ini kita ada perintahkan untuk melukis sudut yang besarnya sama seperti gambar Oke Untuk penyelesaian nomor 1 adalah sebagai berikut bisa teman-teman lihat disini Jadi teman-teman hanya perlu melukis kembali ataupun melukisnya sudut-sudutnya seperti ini Jadi teman-teman lihat disini Ini untuk jawabannya nomor 1 Gunakan dosor dan jangka kalian untuk menggambarnya Untuk jawabannya nomor 1 A, B, C Ini 65 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat Dibagi 2 32,5 derajat, ini 45 derajat, dan yang C 67,5 derajat Itu untuk penyelesaian nomor 1 Kita masuk ke nomor 2 Bagilah setiap sudut pada soal nomor 1 menjadi 2 sama besar Jadi bisa saja digabung nomor 2 dengan nomor 1 nya Tapi untuk langkah untuk menggambarnya bisa teman-teman lihat disini Ini untuk nomor 1 Untuk nomor yang A nya Langkah untuk menggambarnya A, B, dan C Hingga Jadi seperti ini Bisa teman-teman lihat disini Sama seperti gambar nomor 1 tadi 32,5 Disini 32,5 Atau 65 derajat Ini 90 derajat, dan ini Tadi Tadi 135 derajat Jadi ini 67,5 Disini 67,5 Ini untuk cara menggambarnya Teman-teman lihat disini Gunakan jangka dan busur kalian masing-masing Ini untuk nomor 2 Kita masuk ke nomor 3 Lukislah sudut PQR yang besarnya 100 derajat Kemudian dengan langkah-langkah Membagi sudut menjadi 2 sama besar Lukislah sudut yang besarnya 50 derajat Oke teman-teman Sebelum kita lanjut ke videonya Terlebih dahulu saya akan mengajak teman-teman Untuk mengklik tombol subscribe pada channel ini Jika teman-teman merasa terbantu dengan adanya video ini Juga klik like dan share pada video ini Agar channel ini terus dapat berkembang ke depannya Dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat kepada kita semua Oke kita masuk ke videonya lagi Untuk nomor 3 Teman-teman lihat disini Untuk cara menggambarnya Lukis sudut PQR yang besarnya 100 derajat Kemudian dengan langkah-langkah membagi sudut Menjadi 2 sama besar Lukislah sudut yang besarnya 50 derajat Jadi pertama kita buat dulu sudut 100 derajat Menggunakan doser dan jangka kalian Seperti ini Hingga telah didapat Kita telah membuat sudut 100 derajatnya Kemudian kita bagi 2 menggunakan jangka kalian Teman-teman lihat disini Untuk cara menggambarnya Hingga didapat 50 derajat dan 50 derajat Itu untuk jawaban nomor 3 Kita masuk ke nomor 4 Lukislah sebarang sudut A yang merupakan sudut lancip Dan kemudian lukis sudut A yang semua ukuran dengan sudut A Tersebut dengan menggunakan jangka dan menggaris Lukislah setiap langkahnya Untuk nomor 4 bisa teman-teman cari sendiri Di google jawabannya karena belum saya buat disini Masih kosong Kita langsung saja masuk ke nomor 5 Karena nomor 4 belum saya buat Kita masuk ke nomor 5 Lukislah sudut-sudut berikut ini Kemudian bagilah menjadi 2 sama besar A 130 derajat B 180 C 240 D 270 Untuk nomor 5 Gunakan jangka dan busur kalian masing-masing Untuk membuat gambarnya Langkah-langkahnya Seperti membagi 2 sudut tadi Seperti ini Bisa teman-teman lihat disini Seperti nomor 3 Hingga Hingga didapat yang A bagi 2 Dapat 65 derajat dengan 65 derajat Sudut 130 derajat tersebut 180 menjadi 90 dan 90 220 menjadi 110 dan 110 Dan yang D 270 menjadi 135 dan 135 derajat Oke teman-teman Untuk nomor Untuk jawaban Ayo kita berlatih 7.5 ini Saya kira sampai disini saja Jika teman-teman ingin Menyalin jawabannya Tidak ingin di video Silahkan teman-teman cek linknya Di deskripsi video ini Terima kasih telah menonton video ini Dan sampai jumpa di next video Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini